Berikut akan kami sampaikan mengenai hasil pertandingan Piala Eropa tahun 2024 Tadi malam pada hari Minggu 7 Juli 2024 Dalam video ini akan kami sampaikan juga mengenai channel pertandingan top score dan juga top asis Serta bagian delapan besar Piala Eropa tahun 2024 Oke langsung saja kita bahas video kali ini mengenai hasil pertandingan Piala Eropa tahun 2024 Tadi malam 7 Juli 2024 Untuk pertandingan yang pertama antara Spanyol melawan Jerman ini skor akhir 21 untuk kemenangan timnas Spanyol Kemudian pertandingan yang kedua antara Portugal melawan Perancis ini skor akhir 35 untuk kemenangan timnas Perancis Kemudian pertandingan yang ketiga antara timnas Inggris melawan timnas Swiss Skor akhir 53 untuk kemenangan timnas Inggris Dan pertandingan yang terakhir antara Belanda melawan Turki Skor akhir 21 untuk kemenangan timnas Belanda Kemudian jadwal pertandingan selanjutnya Spanyol melawan Perancis Belanda melawan Inggris Terima kasih Kemudian akan kami sampaikan mengenai kelas main akhir Piala Eropa tahun 2024 Untuk kemen grup A yang pertama ada timnas Jerman dengan poin 7 Kemudian yang kedua ada timnas Swiss dengan poin 5 Yang ketiga ada timnas Hongaria dengan poin 3 Yang keempat ada timnas Scotlandia dengan poin 1 Kemudian kelas menakhir di grup B Yang pertama ada timnas Spanyol dengan poin 9 Yang kedua ada timnas Italia dengan poin 4 Yang ketiga ada timnas Kroasia dengan poin 2 Yang keempat ada timnas Albania dengan poin 1 Kemudian kelas main akhir di grup C Yang pertama ada timnas Inggris dengan poin 5 Kemudian yang kedua ada timnas Denmark dengan poin 3 Yang ketiga ada timnas Slovenia dengan poin 3 Yang keempat ada timnas Serbia dengan poin 2 Kemudian yang selanjutnya kelas main akhir di grup D Yang pertama ada timnas Austria dengan poin 6 Yang kedua ada timnas Perancis dengan poin 5 Yang ketiga ada timnas Belanda dengan poin 4 Yang keempat ada timnas Polandia dengan poin 1 Yang selanjutnya kelas main akhir di grup E Yang pertama ada timnas Rumania dengan poin 4 Yang kedua ada timnas Belgia dengan poin 4 Yang ketiga ada timnas Slovakia dengan poin 4 Dan yang keempat ada timnas Ukraina dengan poin 4 Kemudian kelas main akhir di grup F Yang pertama ada timnas Portugal dengan poin 6 Yang kedua ada timnas Turki dengan poin 6 Yang ketiga ada timnas Georgia dengan poin 4 Kemudian yang keempat ada timnas Ceko dengan poin 1 Kemudian yang selanjutnya untuk top score Piala Eropa tahun 2024 Yang pertama ada Jody Kakpo dari timnas Belanda dengan jumlah gol 3 Kemudian ada Georges Mikatuzade dari timnas Georgia dengan poin 3 Kemudian ada Ivan Skarnas dari timnas Slovakia dengan jumlah gol 3 Kemudian ada Jamal Musiala dari timnas Jerman dengan jumlah gol 3 Kemudian ada Daniel Malen dari timnas Belanda dengan jumlah 2 Kemudian ada Fabian Ruiz dari timnas Spanyol dengan jumlah gol 2 Kemudian ada Harry Kane dari timnas Inggris dengan jumlah gol 2 Kemudian ada Jude Bellingham dari timnas Inggris dengan jumlah gol 2 Yang selanjutnya ada Kai Havert dari timnas Jerman dengan jumlah gol 2 Kemudian ada Mary Demiral dari timnas Turki dengan jumlah gol 2 Kemudian ada Niklas Vlgrup dari timnas Jerman dengan jumlah gol 2 Dan yang terakhir ada Rasmus Van Marijn dari timnas Rumania dengan jumlah gol 2 Yang selanjutnya untuk top assist Piala Eropa tahun 2024 Yang pertama ada Xavi Simons dari timnas Belanda dengan jumlah assist 3 Kemudian ada Dennis Mann dari timnas Rumania dengan jumlah assist 2 Kemudian ada Fabian Ruiz dari timnas Spanyol dengan jumlah assist 2 Kemudian ada Lamin Yamal dari timnas Spanyol dengan jumlah assist 2 Kemudian ada Michael Aibeser dari timnas Swiss dengan jumlah gol 2 Kemudian maaf dengan jumlah assist 2 Kemudian Arkon Kokjo dari timnas Turki dengan jumlah assist 2 Dan yang terakhir ada Remo Verruller dari timnas Swiss dengan jumlah assist 2 Kemudian mengenai bagian 8 besar Piala Eropa tahun 2024 Ini gambaran sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.